Memasuki bulan Mei 2023 ini, beberapa daerah mengeluhkan kondisi harian yang cukup terik dan panas di siang hari. BMKG sendiri menyampaikan bahwa saat ini sudah mulai masa peralian dari musim penghujan ke musim kemarau. Oke sobat, berikut data beberapa daerah terpanas yang pernah tercatat di Indonesia. 1. Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Memiliki suhu 35,9 derajat Celcius. Perlu diketahui kalau suhu rata-rata Kapuasulu tidak berbeda jauh dengan suhu rata-rata di banyak wilayah di Indonesia lainnya. Akan tetapi pada suatu hari, suhu Kapuasulu menjadi yang tertinggi di Indonesia. Bisa sobat bayangkan panasnya Kapuasulu pada hari tersebut. 2. Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dengan suhu 35,2 derajat Celcius. Deliserdang sendiri kendati berstatus sebagai kabupaten dianggap sebagai salah satu kabupaten dengan prospek pertumbuhan yang paling besar di Provinsi Sumatera Utara. Deliserdang memiliki segala macam sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk bisa menjalankan perekonomian mereka. 3. Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dengan suhu 35,1 derajat Celcius. Lagi-lagi kabupaten yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, sobat yang sudah pernah berkunjung tak hanya ke Sintang, melainkan juga ke Provinsi Kalimantan Barat atau bahkan Pulau Kalimantan secara keseluruhan, pasti tidak kaget melihat ada kabupaten lain dari sana yang mencatatkan suhu panas. 4. Kota Banda Aceh, Nangro Aceh, Darussalam. Dengan suhu 35,1 derajat Celcius, Ibu kota Provinsi Nangro Aceh, Darussalam ini juga diketahui sebagai kota yang cukup terik meskipun tidak sering dibicarakan orang. Fakta kalau Banda Aceh mencatatkan suhu yang tertera di atas pada musim kemarau ini mungkin dianggap mengejutkan bagi sebagian warga 6-2. 5. Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat dengan suhu 35,5 derajat Celcius. Masuk ke dalam posisi 5 besar, kota terpanas di Indonesia terdapat kabupaten lain dari Provinsi Kalimantan Barat yang mencatatkan suhu tinggi pada musim kemarau. Dari segi geografi sendiri, Kuburaya lebih dekat dengan kota Pontianak. Oke sobat, itu tadi 5 kota atau kabupaten yang cukup panas di Indonesia yang pernah dicatat oleh BMKG. Semoga bermanfaat.